bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada berita terkait masalah pak luhut ya saya bacakan dulu dari media onlinenya demokrasi.id dengan judul luhut dapat tugas baru lagi dari jokowi urus migoren indef merusak tata kerja pemerintahan mps angkat bicara ini saya bacakan dulu baru kita bahas direktur eksekutif indef tawhid ahmad menilai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan tidak cocok mendapatkan tugas untuk membantu mengurus masalah minyak goreng di jawa bali lebih lanjut tawhid mengatakan bukan karena kapabilitas luhut yang dinilai kurang namun penunjukan tersebut sangat berpotensi merusak tata kerja pemerintahan seperti diketahui menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mendapatkan tugas baru dari presiden jokowi dodo atau jokowi untuk membantu mengurus masalah minyak goreng di jawa dan bali tidak cocok tugasnya karena itu merusak tata kerja pemerintahan pak luhut kan di kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi ini sangat jauh dengan persoalan minyak goreng katanya saat dihubungi selasa 24 Mei 2022 apalagi lanjut tawhid pihak-pihak yang harus dikoordinasikan untuk mengatasi permasalahan minyak goreng justru ada di bawah kementerian koordinator bidang perekonomian bukan di bawah kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi menteri pertanian menteri perdagangan bulog para pelaku usaha dan sebagainya yang berkaitan dengan ini kan justru di bawah bank kopor ekonomian bahkan ada deputi khusus yang menangani pangan nah itu ada di situ jadi saya kira yang gak cocok ucapnya selain itu tawhid mengatakan penunjukan luhut ini justru menunjukkan kegagalan mengkoperekonomian Erlangga Hartanto dalam menangani permasalahan minyak goreng yang terjadi sejak beberapa bulan lalu ini menunjukkan ketidakampuan dari mengkoperekonomian untuk menyelesaikan masalah ini dalam beberapa bulan terakhir sampai pak luhut ditunjuk untuk menangani ini semua menurut saya ini satu kemunduran ucapnya menurut tawhid arusnya Erlangga Hartanto sebagai mengkoperekonomian mengambil ahli permasalahan minyak goreng bukan justru membiarkan menteri perdagangan Muhammad Lutfi yang menanganinya bukan menteri perdagangan karena ini sifatnya lintas kementerian lintas sektor dan secara tupoksi ya mengkoperekonomian tuturnya dari demokrasi garing foy baiklah saudara ku sini kita bahas sedikit ya saya salut sama pak luhut ya saya melihat ini pak Jokowi hanya percaya kepada pak luhut dalam hal-hal yang menentukan suatu kebijakan ada beberapa hal yang bisa kita lihat atau dari berbagai sisi kita melihatnya nih sisi pertama kenapa pak Jokowi menunjuk pak luhut bukannya menteri perekonomian itu berarti pak Jokowi tidak mempercayai lagi mengkoperekonomian apalagi menteri perdagangan itu yang pertama ya yang kedua apakah manajemen pak Jokowi tidak bisa mengatur mereka para menteri-menteri terkait apakah takut mengganti atau mungkin memberikan penekanan itu sisi kedua kawan yang ketiga atau memang sudah tidak ada lagi di menteri-menteri atau orang di negeri ini yang bisa mengurusi minyak goreng apakah sudah tidak ada lagi apakah hanya pak luhut dan pak luhut pak luhut dan pak luhut ini dilema kawan seharusnya dievaluasi kinerja menteri-menteri yang terkait yang ada kaitannya dengan mie goreng ulangi minyak goreng berikan ya berikan mereka pilihan kalau tidak mampu yaudah ganti karena saya yakin banyak putar bangsa Indonesia yang bisa jadi menteri atau dan lain-lainnya sampai sekarang minyak goreng tetap mahal jadi itu banyak sisi melihatnya kawan ya kalau memang menteri ini sudah tidak bisa gantilah karena ini prokontak terjadi ada yang senang berarti ada yang memuji pak luhut bahwa berarti pak luhut ini mampu mengatasi masalah yang diinginkan presiden Jokowi di satu sisi ya pak luhut disebut menteri segala urusan nah tapi faktanya sekarang minyak goreng memang masih tinggi kenapa menteri-menteri yang ada hubungannya dengan minyak goreng yang tidak dievaluasi ini saya melihatnya pak Jokowi tidak tegas kurang tegas kepada pembantu-pembantunya yang tidak menjalankan misi-misinya presiden inilah ketidaktegasannya kalau saya melihat kalau memang menteri ekonomi tidak mampu menteri perdagangan ataupun durjen yang membidangi ya ganti jadi jadi jangan sampai pak luhut saranakan semua menteri segala urusan atau memang menteri-menteri lain sudah tidak mampu bahwa hanya pak luhut yang mampu ini juga tanda tanya ada apa dibalik semua ini kawan silakan sahabatku yang mau memberikan masukan atau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan di channel saya ini saya hanya bingung kenapa menteri-menteri yang membidangi yang ada bidangnya minyak goreng ini tidak bisa diatasi yang akhirnya presiden Jokowi malah memerintahkan kepada menteri koordinator lainnya yaitu pak luhut untuk menangani ini berarti ada masalah dalam kabinet berarti ada masalah ada masalah silakan kawan yang mau berdiskusi di video ini di channelnya silakan disini saya tetap berpesan hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian maki yang merendahkan maupun meremehkan bagikan videonya kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka nkri harga mati terima kasih Terima kasih.